Mengisi waktu libur di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini membuat sebagian orang harus berpikir dua kali. Namun jangan khawatir, di lokasi yang jauh dari perkotaan dengan jumlah pengunjung yang sedikit dirasa aman dari penyebaran virus berbahaya. Di Kabupaten Bangka Tengah terdapat destinasi wisata hutan mangrove Korau Timur memiliki keindahan alam yang luar biasa dengan sekumpulan monyet liar. Memiliki luas lebih dari 50 hektare, wisatawan yang datang berkunjung dapat berkeliling melalui jembatan kayu yang membelah limbunnya hutan mangrove. Sedikitnya wisatawan yang berkunjung membuat pengunjung merasakan berlibur seperti berada di hutan pribadi. Bahkan pengunjung dapat laluasa bersuah foto dan bermain dengan kawanan monyet liar yang tinggal di hutan mangrove ini. Kawanan monyet akan menghampiri siapa saja yang masuk ke dalam hutan. Selain itu, keberadaan bangunan bersejarah, yakni banker yang dibangun oleh Jepang pada tahun 1943, memiliki nilai sejarah dalam kemerdekaan Indonesia. Pihak pemerintah desa selaku pengelola pun terus berusaha merawat keberadaannya dan menjaga kelestarian hutan mangrove ini. Untuk masa liburan panjang saat ini, alhamdulillah masih ada antusias sebagian masyarakat untuk tetap berwisata, baik ke wisata edukasi, baik ke mangrove kita maupun ke Pulau Ketawa, Gusungasam, bahkan ke Pulau Bebuar yang insya Allah 2021 akan lebih kita promosikan. Alhamdulillah, bersama dengan masyarakat desa Kurau khususnya, kita telah menanam kurang lebih sekitar 20% dari kegiatan program yang kita tanam 50 hektare. Dan beberapa hari ini kita pelaksana kegiatannya di malam hari karena kebetulan airnya surut di malam hari. Bagi Anda yang ingin berkunjung jarak kota wisata mangrove, Kurau Timur, dari Ibu Kota Kabupaten dan Kota Pangkal Pinang, hanya membutuhkan waktu 30 menit menggunakan kendaraan roda empat. Doni melaporkan dari Bangka Tengah, Bangka Belitung. Terima kasih telah menonton!